So guys, akhirnya karakter baru Rapa sudah dirilis Rapa merupakan karakter Erudition yang dimana dia bertipe Imaginary Waduh, udah dia mainnya Brick Effect gitu kan ya Atau Super Brick, udah gitu Imaginary lagi kan ya Yang dimana untuk status weakness Brick-nya Imaginary sendiri pun Itu cuma menunda aksi musuh dan mengurangi SPD-nya Dan tidak terlalu memberikan damage yang signifikan Tidak seperti tipe-tipe yang lain yang cukup memberikan damage yang lumayan gitu kan Tapi gak apa-apa lah, kita akan coba dulu gimana gameplay-nya Rapa Apakah enak atau tidak teman-teman Top up murah, aman, dan terpercaya, mabarin solusinya Nih, Bang Wizi kasih tau caranya Kalian klik game yang ingin di top up, masukkan UED kalian Pilih server, pilih nominal, pilih juga pembayaran yang kalian inginkan Dan jangan lupa masukkan kode promoku ya, biar kalian dapat potongan harga Lalu klik order now Tunggu sebentar dan top up kalian langsung masuk Begitu juga dengan Genshin Lakukan hal yang sama seperti tadi, satset-satset Jangan lupa masukkan kode promo, order now, dan top up kalian langsung masuk Oke, disini Bang Wizi langsung aja mulai untuk gimana cara bermain untuk si Rapa ini Secara aktif memasuki status still form Untuk memperoleh kemampuan baru Saat berstatus still form, break efisiensi meningkat Dan dapat mengurangi toughness musuh tanpa mempedulikan tipe weakness-nya Jadi ini mirip-mirip kayak Aceron ya Saat menjelajah, movement speed akan meningkat Ini berarti bukan tipe implant weakness Tapi dia lebih ke mengabaikan tipe weakness musuh Nah, untuk tekniknya itu seperti ini guys Ini kalau misalkan kalian pengen hit musuh tinggal nabrakin diri aja Jadi tinggal nabrakin diri tanpa mencet apa-apa Seperti itu Oke, untuk skill itu memberikan damage imaginary Skill dan basicnya Nah, untuk ultimate ini memasuki yang namanya still form ya Yang dimana kita dalam mode FPS ya Nah, disini kita memperoleh 3 poin Choma Link Yang dimana Choma Link ini berguna nantinya untuk si Rapa guys ya Karena meningkatkan weakness break efisiensi dan break effect Nah, status still form ini akan memperoleh Enchant Basic Attack Setelah mencetakan Enchant Basic Attack Akan mengonsumsi 1 poin Choma Link Nah, untuk talent itu Jika musuh terkena weakness break Rapa akan memperoleh 1 poin Charge Saat mencetakan hit ketiga dari Ninggu Petal Blade Akan mengakibatkan imaginary damage tambahan pada seluruh musuh Jadi musuh harus terkena weakness break dulu ya Damage tersebut dapat mengurangi toughness Tanpa mempedulikan tipe weaknessnya Serta akan mengonsumsi seluruh poin Charge Dan meningkatkan break damage multi-pair Dan pengurangan toughness kali ini Nah, kalau untuk tekniknya Yang tadi itu Larinya agak lebih cepat Setelah menyerang musuh Dan memasuki pertempuran Toughness musuh akan berkurang Tanpa mempedulikan tipe weaknessnya Ini dia guys, langsung habis tuh musuhnya Oke, disini gak ada Ruan Mei ya Di trialnya Kita dikasih MC sama si Gallenger Ini MC penting banget guys Buat Rapa Ruan Mei juga sih sebenernya penting Disini Rapa attacknya cukup lumayan besar ya Sekitar 3300 Wah, ini gede banget cuy Break efeknya 274 Wow, sangat luar biasa Oke, langsung aja kita pakai Si MC Jebret Oke, phase 1 Mati Nah, Rapa disini bisa pakai Yang namanya ultimate-nya Nah, ultimate-nya Seperti ini guys Oke, kita pelanin dulu Jadi nanti dia masuk ke dalam Steel Form Kita pakai ultimate-nya Wih, gila keren ya Animasinya ya Wih, di Wah, ini dia Mode FPS Nah, disini ada yang 3 titik Namanya ini adalah Chroma Ink Teman-teman Jadi setelah selesai melakukan Serangan 3 kali berturut-turut Nanti Chroma Ink-nya akan berkurang 1 Ya, nanti setelah Jalan lagi Kita pakai mode FPS lagi Seperti itu Nanti berkurang lagi Chroma Ink-nya Sampai 3 kali Seperti itu Nah, untuk refresh-nya Itu kalian harus ultimate lagi Seperti itu ya guys ya Nah, ini contoh nih ya Udah gitu disini Kita dapat 4 stack Endurance Gauge ya Yang dimana kita mendapatkan Break Damage Multiplier Teman-teman Dan pengurangan Toughness itu Meningkat 4 Ini akibat tadi kita pakai tekniknya ya Karena tekniknya sendiri Membuat musuh terkena Weakness Break Seperti itu Oke, kita lanjut Ini hit-an pertama Ya Hit-an yang kedua Nah, yang ketiga ini Akan mengkonsumsi Yang namanya Ninja Tech ini Ya, oke Kita akan coba hit yang ketiga Set Jeder Nah, setelah selesai Koma Ink-nya Akan berkurang 1 Dan kita akan menunggu Giliran si Rapa lagi Seperti itu Oke, kita langsung Pakai Skillnya HMC Ya, ini kalau ada Ruan Mei Lebih enak lagi sih Biar lebih cepat Nge-Weakness Break-nya ya Nah, disini kita Rapa Jalan lagi Dan buat teman-teman ketahui Rapa juga butuh speed ya Yang cukup tinggi Karena biar bisa jalan lagi sih Sebenarnya Nah, disini kita pakai Hit-an pertama Hit-an yang kedua Oke, dapet 3 stack ya guys ya Untuk Ninja Tech-nya Karena ini Witness Break Ini 2 biji Dan hit-an ketiga Itu akan memberikan Damage yang sangat luar biasa Boom Nah Oke, ini menarik nih Tinggal 1 Chroma Ink lagi ya Nah, kita dapet giliran lagi guys Nah, untuk yang hit-an ketiga Kenapa tidak sakit? Karena ya, kita gak dapet Peningkatan Break-Demake Multiplier Teman-teman ya Karena ini sangat berguna banget Buat Rapa Jadi ya Mau gimana pun juga Si Rapa ini Kalau mau damage-nya sakit Kalian harus melakukan Yang namanya Weakness Break dulu Ke musuh Agar mendapatkan Stack dari Ninja Tech Bahkan disini Bang Weezy pernah nyoba Itu di trialnya Stacknya 8 teman-teman Dan itu Udah meningkatkan 350% Break-Demake Multiplier Dan Toughness Meningkat 8 Nah, sedangkan Untuk talentnya sendiri Itu bisa Maksimal 10 point charge ya Bayangin aja Tinggal dikalikan gitu kan 4-3 x 10 Itu gede banget cuy Nah, ketika stacknya Sudah tinggi Untuk Ninja Tech-nya Tinggal kita pake Ultimate-nya Dan ketika di last hit-nya Itu akan mengkonsumsi Semuanya Dan Itu sakit banget Demake-nya bro So, jadi Rapa ini Cukup lumayan oke lah ya Kalau misalkan Kalian pengen bermain Break-Demake Nah, untuk kelebihan Si Rapa ini Cukup lumayan lah ya Dia juga bisa Memberikan damage Yang cukup besar Serta juga efektif Untuk melawan musuh Yang cukup banyak Teman-teman ya Dan juga disini Si Rapa memiliki Yang namanya Weakness Break Efisiensi juga ya Ketika melakukan Ultimate Nah, apalagi Kalau misalkan Kalian mendapatkan 10 point charge Atau stack Dari Ninja Tech-nya Itu sakit banget Si Rapa-nya Yang intinya Untuk peningkatan Break-Demake Multiplier Dari Rapa ini Cukup lumayan Signifikan Sangat besar banget Teman-teman Kalau misalkan Kalian bisa Memaksimalkan Stack-nya Nah, kelemahannya Itu cukup lumayan Banyak juga sih Yang dimana Si Rapa ini Juga bergantung Terhadap Ultimate-nya Karena kalau misalkan Kalian cuma Maka skill Tipe weakness Tipe weakness Tipe weakness Imaginary Yang dimana Weakness Break-Imaginary Sendiripun Yang tadi Bang Wizi Sebutkan Itu hanya Menunda aksi musuh Dan mengurangi SPD-nya saja Dan yang terakhir Tentu saja Si Rapa ini Memerlukan Buff yang Cukup lumayan Gila sih Terutama Untuk Super Break Ya, mau gak mau Kita harus tetap Membawa MC Harmony Nah, kalau misalkan Lebih bagus lagi Kita ada Ruan Mei Well, disini Gue juga gak tau Kenapa Di beberapa website Si Rapa ini Dimasukin ke T1 ya Atau tier 1 Walaupun memang Firefly sama Rapa itu Bermain Super Break Tapi mereka memiliki Ciri khasnya masing-masing ya Nah, Rapa ini Sangat efektif Kalau misalkan Untuk melawan musuh Yang sangat banyak Jadi silahkan Tinggal pilih-pilih aja Mana yang kalian Butuhkan Di tim kalian So, jadi gimana guys Menurut kalian mengenai Rapa Apakah kalian udah siap Untuk mengajaknya Coba deh Kalian komen di bawah ya Dan yep Itu aja teman-teman Untuk penjelasanku Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye